Intro Kebahagiaan yang berbeda dirasakan oleh Mandala Abadi Soji Liburan Idul Adha kemarin ia pulang ke kampung Denova di Kudus Para penggemarnya selalu mengerumuni, tidak peduli dimanapun Mereka semua seolah berebut untuk menjadi yang paling dekat Tidak ada di sini Ibu-ibu di daerah mana, ini namanya? Tisan Jeta Ketungdowo Kaliwungu Kutus Tisan Jeta Ketungdowo Kaliwungu Kutus Ya ini sekarang kita ada di Kudus, di kampung halaman Kita di sini mau persiapan idulat hal Kebahagiaan dirasakan saat mandala harus keliling kampung mencari kambing untuk kurban Seru dan tak terlupakan, karena mandala sempat terkena cipratan air seni kambing kurban Nah ini pemirsa, kita ada di salah satu tempat penjualan kambing Ini sengaja kita belusukan, ini kita langsung sama peternaknya Dia yang biasa ternak, dari kecil sampai kambingnya dewasa Nah ini kalau kita ngeliat nih, wah ini nih Tuh kambing-kambingnya udah sehat-sehat, gede-gede lagi ya Tuh, ini beratnya berapa ini Pak beratnya? Ya sekitar 65 Oh 65 Tuh, lapar nih Kayaknya nih Tuh, tempat penerakan kambingnya di tengah-tengah sawah nih Waduh, ini berburu kambing buat idulat hal ini ya Memang sengaja mencari tempat yang seperti ini Bukan sebenarnya cari kambing yang bagus dan harganya ini Pak, jangan mahal-mahal maksudnya Tetap Waduh, kena kencing kambing ini Waduh, najis nih Ampun, harus ganti nih Aduh, kecing Nggak liat kok tadi bro Dan setelah menjalankan sholat idul adha, kegiatan yang padat sudah menunggu Sambutan meriah pun kembali diterima mandala saat menghadiri grebek besar Sebuah tradisi masyarakat kota Demak Di acara grebek besar itu, selain bisa melihat Masjid Agung Demak Tak lupa, mandala juga berziarah ke makam Raden Fatah, Sultan I Demak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah, wa akbar Allah, wa akbar Allah, wa akbar La ilaha illallah, wa Allah, wa akbar Allah, wa akbar walillah ilham Alhamdulillah nih pemirsa ya Kita sudah selesai melaksanakan idul adha Kalau naik ya bisa ada kereta, tapi jarak ada Ya nggak apa-apa nanti ya Terima kasih telah menonton Ya kita sudah sampai Masjidnya ya Ini di samping saya ada Ibu Bupati nih yang cantik jelita ini Ibu mau nanya sebentar bisa Ibu? Sampai jalan ya Ini sudah sampai Masjidnya Ibu ya? Iya, mau menuju Serambi Masjid aku Oh mau menuju Serambi Masjidnya ya Ini semua masyarakat berkumpul di sini, semua masyarakat Demak atau dari berbagai daerah Ibu ya? Dari seluruh Indonesia ada Indonesia Datang ke sini dalam rangka 10 dolar hijau Oh 10 dolar hijau ya Ini adalah rangkaian acara keagamaan yang dikemas dengan bentuk tradisional Assalamualaikum Mas Pak Ustadz ini subhanallah ternyata jemaahnya banyak sekali ya Ini boleh dijelaskan sedikit Pak Ustadz ini kita ada di depan tempat apa ini Iya, dan kenapa masyarakat banyak sekali di sini Iya, iya Inilah makam atau makbaro Sultan Fatin Fatah Alakbar Saidin Panotogomo Sultan pertama Kasultan Ambitoro Demak Demak adalah kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa Sembilan tumpeng tadi juga sudah selesai dilaksanakan Acara doa juga sudah selesai, pengajian juga sudah selesai Dan tadi perebut tumpeng juga sudah selesai Tumpeng juga sudah dibalikan sama masyarakat demam semuanya Dan Alhamdulillah semuanya sudah selesai dilaksanakan hari ini Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita siang hari ini Tapi jangan khawatir, rekan saya Dona Arsinta akan hadir di hadapan anda dalam Silep Silakan Dona Ya Mila dan pemirsa, hari ini Silep akan menelusuri jejak Islam di kota Seribu Kubah, Istanbul, Turki Seperti apa kisah berubahnya Hagia Sofia dari gereja menjadi sebuah masjid Seperti apa kemegahan Blue Mosque atau Masjid Biru yang berdampingan dengan Hagia Sofia Pantah seperti apa pula kisah istana top KP dan Dolmache yang dibangun dengan 30 ton emas Semuanya akan dirangkum bersama dengan pengalaman Aja, Ralin dan Fatim yang syuting di Benua Biru Eropa dalam Silep sesaat lagi Wah pastinya pemirsa penasaran kan, saksikan kisah lengkapnya hanya di Silep sesaat lagi Dan jangan lupa saksikan terus Intense setiap hari Senin sampai Jumat Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Sabtu dan Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di RCTI Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat